Buat mahasiswa-mahasiswi yang sedang berada di rumah saat ini Jadi pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 Nah di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-7 kita sudah mempelajari Cara membuat layout pada website ya Jadi layoutnya ada beberapa komponen Setiap website itu memiliki layout yang berbeda-beda Jadi secara umum itu website memiliki layout komponennya Antara lain ada header, ada navigasinya atau setbarnya, kontennya Dan yang terakhir ada footer Nah di sini pertemuan ke-9 ini kita akan menggunakan software atau photoshop Untuk mendesain layout website kita Jadi bisa disambil dibuka materi perluman 9 Untuk penggunaan atau photoshopnya karena sudah dapat di mata kuliah desain grafis Maka saya tidak ajarin lagi mengenai tool dan cara penggunaan atau photoshopnya Jadi yang akan kita buat pada pertemuan ini adalah layout website-nya seperti ini Jadi kita akan buat terbagi ke dua komponen besar Yang pertama itu header-nya Nah header-nya ini terdiri dari menu dan logo dan judul website-nya Sedangkan yang kedua ini adalah konten dari website-nya Seperti ini Nah kita langsung saja kita buka ada photoshopnya Nah jika sudah buka ada photoshopnya Yang pertama kita lakukan adalah Silakan buat file baru Caranya klik file New ya atau ctrl N Jadi disini kita akan buat file baru pada ada photoshopnya Untuk width-nya kita setting 700 Nah satuannya ini kita ganti ke pixel Untuk height-nya atau tingginya kita atur di 875 pixel Untuk resolusinya kita kasih 72 pixel aja ya per inch Selanjutnya untuk background kontennya kita ganti menjadi transparan Nah seperti ini Kalau sudah kita klik tombol OK Nanti akan muncul satu layar kerja di photoshopnya Ini file area kerja yang akan kita gunakan untuk membuat layout website-nya Terus langkah kedua kita pakai rounded rectangle tool Jadi tool-nya ada di bawah text tool ya Ini text tool Rounded-nya ada disini silakan di klik kanan Supaya rectangle tool ini menampilkan sub-sub tool yang ada Jadi disini ada rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool dan lain sebagainya Yang kita gunakan adalah rounded rectangle tool Nah ya silakan dipilih rounded rectangle toolnya Nah kita arahkan cursor mouse kalian di kiri atas area kerja kalian Ini kalian klik dan tahan ya atau drag Jadi kalian drag mouse kalian sampai ke kanan bawah disini Nah disini adalah layout website yang akan kita buat Nah seperti ini ya hasilnya Nah setelah itu kita klik menu layer, layer style dan gradient overlay ya Karena kita mau memberikan warna background pada rounded rectangle yang tadi baru kita buat Dengan warna gradasi Nah seperti ini Nah untuk warnanya silakan kalian berkreasi sendiri Nah kalau disini saya akan menggunakan warna Seperti di materi saya akan menggunakan warna gradasi hitam ke putih Jadi untuk kontennya saya akan memberikan warna putih Nah disini kita bisa melakukan setting mau komposisi warnanya mau seperti apa Silakan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian Nah kurang lebih seperti ini Kalau sudah kita klik ok dan ok Nah kita lanjutkan untuk Jadi disini saya akan memberi batasannya agar memudahkan kita untuk melakukan desain layoutnya Kalian bisa tarik saja dari roll atau penggaris yang di atas ini Nanti dia ada 1A garis bantu Jadi disini saya akan tarik disini Jadi untuk yang di bagian atas ini adalah header nya Sedangkan di bagian bawah atau yang bagian kedua ini adalah Untuk kontennya Setelah itu kita akan melakukan desain kotak menu Untuk melakukan zoom nya kita bisa pakai ctrl plus Atau bisa klik menu view Zoom in ya Jadi untuk perbesarnya bisa pakai zoom in Untuk memperkecil layarnya kita bisa pakai zoom out Atau ctrl plus ctrl min Nah kalau sudah kita pakai Rounded rectangle tool juga Tapi disini kita akan langsung pilih warnanya Silahkan pilih warna background menu Yang ada Setelah itu setelah memilih warnanya Kita tarik drag lagi Mouse nya Seperti ini Nah Jadi disini adalah kotak untuk Menunya Selanjutnya Kita buat menu-menu yang akan kita sediakan pada website kita Sama kita akan menggunakan round rectangle tool juga Disini kita bisa memilih warna yang lain Seperti ini ya Seperti ini ya Kalau sudah kita akan memberikan warna pada garis luarnya Atau stroke Kita pilih menu Player Layer style Stroke ya Nah disini kita akan memberikan warna putih Ini sesuai dengan kreasi kalian Kalian bisa berbeda-beda Untuk desainnya Nah disini Posisinya adalah Masih lurus ya Jadi saya mau miringkan sedikit Kita tekan tombol Ctrl T Atau bisa Klik Menu bentar Kita bisa pakai Ctrl T aja ya Ctrl T itu untuk Bisa diputar Atau bisa diperkecil Ctrl T Nah nanti muncul seperti ini Kita bisa Putar Untuk menu-nya seperti ini Nah kalau sudah Kita akan membuat menu kedua Ketiga dan keempat Ini kita buat dari menu Yang pertama aja Kita duplikat dengan cara Klik kanan pada layarnya Kita pilih duplikat layer Jadi nanti tinggal tarik ke bawah aja Sama untuk menu ketiga dan tempat Kita duplikat juga Nah seperti ini ya Jadi kita tinggal atur aja Posisinya Untuk warnanya Jangan lupa untuk Bedakan Setiap warna Di setiap menu Kita pilih duplikat Kembali Kita pilih duplikat Dan Kita pilih duplikat nah sudah semua ya jadi kita sudah membuat untuk komponen menunya yang terdiri dari 4 menu selanjutnya kita akan memberi text pada setiap menu ya kita klik text tool untuk warnanya saya beri warna putih untuk jenis fontnya silahkan kalian pilih sendiri bebas ya nah ini kita putar juga pakai ctrl t nah nanti untuk duplikatnya sama klik kanan pada layer textnya pilih di duplikat layer nah karena background menunya ini kuningnya kalau terang saya mau edit dulu nah seperti itu ya jadi duplikat lagi jadi duplikat lagi layarnya untuk text menu ketiga duplikat lagi yang terakhir untuk menu keempat nah seperti ini kita sudah untuk layout menunya sudah kita buat kita akan membuat di sebelah kanan menu ini di bagian hidarnya logo website nya dan nama website nya untuk logonya silahkan kalian bisa menggunakan gambar atau kalian bentuk dari custom shape bebas ya kalau di materi ini saya akan menggunakan custom shape tool ya nah disini di photoshop nya menyediakan beberapa custom shape tool yang kita bisa gunakan ya jadi kalau yang shape nya masih sedikit ya bisa di klik di setting nya ini pilih all nah nanti akan muncul semua shape yang bisa kita gunakan nah silahkan kalian pilih set tool yang mana yang kalian mau pakai bebas ya jadi boleh menggunakan satu set tool aja atau di kombinasi dengan beberapa set tool yang ada yang pertama yang pertama yang pertama mempunyai seperti yang pertama jadi yang pertama yang lain kita akan menggunakan Selanjutnya kita kasih penamaan pada website yang akan kita buat. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi ini hanya sebatas contoh saja. Silahkan kalian berkreasi sendiri untuk menu dan headernya. Nah, kalau sudah untuk kontennya nanti kita akan membuat di pangka selanjutnya. Nah, jadi ini adalah tampilan layout website yang akan kita gunakan nanti. Jadi ini simple saja karena keterbatasan waktu juga. Untuk pengembangan silahkan kalian bisa berkreasi sendiri atau bisa googling mengikuti tutorial-tutorial yang ada di website lain mengenai desain layout website. Nah, setelah kita berhasil melakukan desain layout website, kita akan mengkonversi dari desain yang kita buat ini ke dalam file HTML. Sebelumnya kita simpan dulu file yang kita buat. Nama file-nya bebas. Kalau sudah disimpan, kita akan menggunakan slash tool yang digunakan untuk membuat atau memotong layout website ini menjadi bagiannya masing-masing dan disimpan ke dalam file HTML. Slash tool-nya ada di bawah crop tool ya. Nah, jadi slash tool-nya ada di merupakan subtool dari crop tool ini. Jadi, silahkan klik kanan pada crop tool, nanti akan muncul subtool-nya kita pilih slash tool disini. Kalau sudah dipilih, kita akan memotong layout website ini menjadi 6 bagian. Yang pertama menu home-nya, yang kedua menu profile, yang ketiga menu galeri, yang keempat menu buku tamu, yang kelima header logo website saya, dan yang keenam adalah kontennya. Nah, jadi silahkan pilih slash tool. Kita drag untuk slash yang pertama dari area kerja kalian yang bagian paling kiri atas ini. Nah, silahkan disesuaikan untuk menu home-nya. Seperti ini ya. Jadi, kita slash tool bagian pertama ini adalah bagian menu home-nya. Selanjutnya, slash kedua kita tarik dari bawah menu home ini sampai, kalau Anda lihat yang kita slash ini adalah bagian menu profile-nya. Slash ketiga-nya kita tarik untuk menu galerinya. Slash keempat kita tarik untuk buku tamunya. Slash kelima kita tarik dari sini sampai website saya ini ya. Nah, ini slash kelimanya, sedangkan slash keenamnya kita tarik atau drag dari sini sampai kanan bawah area kerja kita. Nah, kalau sudah selesai, Anda bisa lihat ada enam slash yang kita buat. Nah, kalau sudah kita potong atau kita slash, kita simpan ke dalam file HTML ya. Jadi, kita pilih menu file, pilih save for web. Nah, kita pilih save for web. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk preset-nya kita lakukan pengaturan dulu. Untuk format gambarnya, kita bisa simpan ke dalam format GIF, JPEG, atau PNG ya. Kita coba biarkan default saja menggunakan GIF jika kalian mau menggunakan JPEG atau PNG juga silakan. Kalau sudah, kita klik tombol save. Nah, untuk penamaan filenya, silakan simpan dengan nama index.html. Dan formatnya adalah HTML and image ya. Jadi, selain kita simpan file HTML-nya, kita juga simpan file gambarnya. Jadi, kita pilih file HTML and image. Kalau sudah, kita klik tombol save. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini terdapat dua file ya. Yang terdapat satu file index.html, satunya folder image. Jadi, folder image adalah file gambar yang tergantung pada saat kita menggunakan slash tool tadi. Karena kita menggunakan slash tool-nya memotong sebanyak enam bagian, maka disimpan menjadi enam bagian gambar juga ya. Jadi, silakan buka file index.html-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, kita sudah berhasil melakukan desain layout website sederhana ya. Jadi, yang kita desain adalah seperti pada tampilan yang tampil seperti ini. Untuk materi pertumbuhan sembilan hari ini, tutup sampai di sini. Untuk tugasnya, silakan kalian desain layout website kalian sendiri. Kalian bisa menggunakan tutorial pada materi ini dengan mengembangkan kreasi dan kreativitas Anda. Atau kalian bisa googling untuk mencari tutorial desain website. Untuk tugasnya, silakan kalian kirimkan file Photoshop-nya ya. Jadi, yang kalian kirim itu ada file Photoshop, ada file HTML, dan file gambarnya. Nah, ini kalian bisa compress dulu ke dalam format zip atau RAR. Nah, file compress ini kalian kirimkan ke Google Classroom. Jadi, sekian pertemuan materi pertemuan sembilan ini. Seharusnya pada malam ini adalah minggu ke-8 UTS, tapi UTS-nya diundur menjadi pertemuan sembilan. Jadi, pada pertemuan ke-8 ini adalah materi pertemuan sembilan. Sedangkan untuk pertemuan sembilan minggu depan, kita akan UTS. Jadi, untuk UTS-nya nanti akan di-share di grup untuk pelaksanaannya seperti apa. Sekian dari saya. Selamat malam.